Halo badminton lovers, ganda putra peringkat 2 dunia asal India, Satu week saya raca Rangki Reddy dan Cirak Seti berambisi lebih besar untuk uncu gigi di turnamen kandang pada India Open 2024, usai kalah di final Malaysia Open 2024. Bukannya lelah, Rangki Reddy dan Seti justru semakin haus gelar juara. Jelang India Open 2024 yang akan mulai bergulir besok, Selasa 16 Januari 2024. Setelah menjadi finalis Malaysia Open 2024 dan berakhir runner-up, mereka semakin menggebu untuk membayar kekalahan di laga puncak. Rangki Reddy dan Seti sejatinya mampu unggul telak saat berhasil mengantongi game pembuka tak kalah berhadapan dengan pasangan nomor 1 dunia asal China, Liang Weikeng dan Wang Chang. Skor 2-1-9 rupanya tetap tidak bisa menjamin apapun. Di game kedua, mereka justru lengah dan ujung-ujungnya kena comeback dan berakhir jadi runner-up dengan skor akhir 21-9, 18-21 dan 17-21. Bekal kekalahan tersebut hendak dijadikan pelajaran berharga bagi peraih medali emas Asian Games 2022 tersebut. Terutama karena pekan penting di India Open 2024 kali ini, mereka sangat ingin memenangi turnamen BWF Beltur seber 750 tersebut. Rangki Reddy dan Seti pun sudah menegaskan bahwa mereka tidak ada waktu untuk bersantai setelah dari negeri jiran. Sepulangnya ke tanah air mereka, juara Indonesia Open 2023 itu akan langsung menyusun strategi untuk terus meraih kemenangan. Jika memungkinkan kembali bertemu Liang dan Wang di laga puncak lagi, mereka sangat siap untuk melancarkan laga revents. Rangki Reddy dan Seti akan kembali berstatus unggulan 2, sedangkan Liang dan Wang juga unggulan 1. Pertemuan mereka paling mungkin terjadi jika kembali bertemu di final. Kami ingin tampil baik di turnamen kandang kami pekan depan. Kata Satwik Sayraj Rangki Reddy, dikutip balas po.com dari Times of India. Jadi, kami tidak ingin bersantai dengan runner api ini. Kami lebih lapar gelar dan kami juga ingin bermain bagus di depan keramaian publik kami sendiri. Tandasnya, potensi ketemu Liang dan Wang akan selalu ada dalam rangkaian turnamen mereka. Bagi Rangki Reddy dan Seti, hal tersebut akan jadi tantangan dan ujian besar mereka. Sebab, menghadapi Liang dan Wang selalu tak pernah mudah. Sampai kami pensiun pun, kami akan terus melawan mereka dalam waktu yang lama. Selalu sulit berhadapan dengan mereka, kata Rangki Reddy. Kami senang dengan apa yang kami raih, kami senang bisa melaju jauh di turnamen ini. Tapi saya masih belum merasa mengeluarkan kekuatan saya 100%, masih ada yang tertinggal dalam diri saya. Jadi, saya belum puas. Kalau sebelumnya saya selalu merasa 100%, tapi di final itu saya merasa masih 60-70%. Jadi, jika kami sudah berada di tahap 100% kami, mari kita lihat bagaimana kami menghadapi mereka, paparnya. Sementara itu, Cirak Seti berharap benar-benar bisa menampilkan aksi memukau di rumah sendiri. Mereka akan jadi salah satu tumpuan India untuk meraih gelar di ajang tersebut. Seharusnya kami bisa bermain lebih baik sampai akhir. Tapi, yang tidak kalah penting adalah melihat sisi positifnya. Ujar Seti, kami sudah melakukan beberapa match bagus di sini, tapi kami belum selesai. Dan kami berharap bisa lebih baik dari hasil ini, kata dia.